Halo smart citizen, sudah tes CLM di JakKey belum? CLM atau Corona Likelihood Metric adalah aplikasi uji risiko corona yang menggunakan teknologi machine learning pertama di Indonesia. CLM terbentuk sebagai hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta bersama Harvard CLM Team dan Klaklik.id. Kamu bisa gunakan CLM melalui fitur JakCLM pada aplikasi JakKey. Jika kamu merasa memiliki gejala COVID-19, segera cek di JakCLM. Simak caranya ya. Pertama, unduh JakKey di Playstore atau Appstore. Buka aplikasi JakKey, lalu pilih fitur JakCLM. Perhatikan ketentuan yang tercantum pada JakCLM. Setelah itu, salin kalimat pernyataan pada box yang disediakan. Isi kolom pernyataan gejala COVID-19 serta pernyataan domisili. Masukkan nama lengkap beserta NIK untuk WNI dan untuk WNA bisa menggunakan nomor paspor atau nomor visa. Ingat ya, satu nomor identitas diri hanya bisa digunakan untuk satu kali tes dalam seminggu. Lalu isi identitas diri. Pilih jenis alamat sesuai tempat aktivitas kamu seperti domisili, sekolah, kantor, atau lainnya. Lalu masukkan alamatnya. Masukkan juga nomor telpon dan alamat email yang aktif. Isi semua pertanyaan secara benar dan jujur. Mulai dari informasi klinis, kondisi kesehatan, riwayat kontak, dan riwayat bepergian. Setelah selesai, kamu bisa cek kembali informasi pada rangkuman jawaban. Jika sudah sesuai, centang pernyataan persetujuan lalu klik tombol lihat hasil tes. Kamu akan mengetahui hasil pemeriksaan kamu sesuai kategori berikut. Kategori level 1 atau risiko rendah. Untuk kategori ini, kamu berisiko rendah untuk beraktivitas di luar rumah seperti bekerja, sekolah, atau lainnya. Namun, usahakan untuk tetap di rumah dan kurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan upayakan berada dalam ventilasi udara yang baik. Lakukan tes CLM secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan. Kategori level 2 atau risiko sedang. Dehimbau untuk tetap di rumah untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kamu. Jika harus keluar rumah karena urusan mendesak, tetap patuhi protokol kesehatan. Saat gejala semakin memburuk, segera hubungi layan kesehatan terdekat. Kategori level 3 atau risiko tinggi. Jika kamu termasuk dalam kategori ini, perhatikan hal berikut ya. Tidak keluar rumah dan lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Upayakan berada di ruangan dengan ventilasi udara yang baik ya. Hindari kontak dengan orang lain. Segera lakukan tes PCR atau swab tes di fasilitas layanan kesehatan terdekat. Jika gejala memburuk, segera hubungi hotline puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Selain mengetahui hasil tes, kamu juga akan mendapatkan rekomendasi agar tetap sehat dan informasi lainnya selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah untuk tetap lakukan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Unduh dan screenshot hasil tes yang ada pada halaman hasil. Jangan lupa periksa rutin gejala COVID-19 setiap 1 kali seminggu lewat JAK CLM. Yuk, uji risiko corona lewat JAK CLM di JAKI. Terima kasih telah menonton!